Tim gabungan menggerebek sarang narkoba dan judi dengan omset jutaan rupiah. Polisi berhasil mengamankan sejumlah pelaku dan barang bukti mesin judi. Puluhan petugas gabungan saat narkoba, Kepala Restabes Medan dan Posek Patumbak menggerebek lokasi yang kerap dijadikan pesta narkoba dan judi di Desa Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedatangan petugas mengejutkan sejumlah pelaku yang langsung berusaha kabur. Namun upaya mereka sia-sia karena petugas langsung meringkus dan mengamankan para pelaku. Saat digeledah, petugas temukan narkoba yang dibawa oleh tiga orang pelaku. Total, sembilan orang diamankan berikut barang bukti paket narkoba dan mesin judi. Jadi perinciannya adalah satu orang sebagai penjaga atau operator mesin judi ikan-ikan, lima orang sebagai pemain, dan tiga orang sebagai pemilik barang bukti narkotika jenis habung. Dari sembilan orang tersebut, enam orang sudah menyatakan positif urinnya. Petugas lantas merobohkan gubuk yang selama ini digunakan untuk pesta narkoba dan judi. Untuk kepentingan penyelidikan, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Patumbak. Pelaku yang positif narkoba akan dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!